Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita yaitu Akutansi biaya dan pengertian biaya Sebelumnya kita harus mengetahui dulu Secara garis besarnya akutansi itu dibagi dua tipe Yaitu akutansi keuangan, akutansi manajemen Itulah penggolongan dari akutansi biaya Di mana akutansi keuangan adalah Bertugas mengolah transaksi perusahaan Serta pada akhir periode menghasilkan laporan keuangan Di mana laporan keuangan itu terdiri dari Laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca Sementara akutansi manajemen adalah Bidang akutansi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi Keuangan yang diperhitungkan bagi pihak manajemen Ataupun manajer Persamaan akutansi keuangan dan akutansi manajemen Merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan laporan keuangan Berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan Yang bermanfaat bagi seseorang untuk mengambil keputusan Perbedaan antara akutansi keuangan dan akutansi manajemen adalah Yaitu pemakai utama Lingkup informasi Fokus informasi Rentang waktu Kriteria bagi informasi Disiplin sumber Dan isi laporan Serta sifat-sifat informasi Selanjutnya Kita bahas akutansi biaya Akutansi biaya ialah Suatu proses pencatatan Penggolongan Peringkasan dan penyajian biaya Pembuatan dan penjualan produk atau jasa Dengan cara-cara tertentu Serta penafsirannya terhadapnya Objek kegiatan akutansi biaya adalah Biaya Sedangkan biaya Pengorbanan sumber-sumber ekonomi Yang diukur dalam satuan uang Yang telah terjadi Atau yang mungkin terjadi Untuk tujuan tertentu Pengertian akutansi biaya Menurut para ahli Akutansi biaya Menurut Bastian dan Nurlela Adalah bidang ilmu akutansi Yang berfokus untuk mempelajari Mengenai cara Atau metode Untuk mencatat Mengupur hingga melaporkan informasi Mengenai biaya-biaya Yang digunakan selama proses produksi Sedangkan menurut Kolmi dan Yunisi Yaitu Proses pelacakan Pencatatan Pengalokasian Serta Pelaporan yang disertai Analisis terhadap Berbagai macam biaya Yang berkaitan dengan Aktivitas produksi Menghasilkan barang Atau jasa Menurut Carter dan Usri Menyatakan Suatu prosedur Untuk mencatat Dan melaporkan Hasil pengukuran Dari biaya Pembuatan barang Atau jasa Untuk penilaian Persediaan Dan penentuan Pendapatan Sedangkan Menurut Mulyadi Adalah Proses pencatatan Penggolongan Peringkasan Dan pengkajian Biaya Serta Pembuatan Dan penjualan Produk Atau jasa Dengan cara Dan penaksirannya Dan akutansi Menurut Armanto Widjasono Akan melengkapi Manajemen Dengan perangkaian Akutansi Untuk meningkatkan Perencanaan Dan pengendalian Tujuan Dari akutansi Biaya Adalah Satu Penentuan Harga pokok Penjualan Atau disebut Dengan HPP Yang kedua Menyediakan Informasi Biaya Yang ketiga Pengendalian Biaya Yang keempat Pengambilan Keputusan Khusus Dan Memperkenalkan Berbagai Metode Fungsi Akutansi Biaya Yaitu Untuk Melakukan Perhitungan Dan pelaporan Biaya Atau harga Pokok Suatu Produk Yang kedua Untuk Memperincikan Harga Atau Biaya Produk Pada Setiap Unsurnya Yang ketiga Memberikan Informasi Dasar Untuk Membuat Perencanaan Biaya Dan Beban Yang keempat Untuk Memberikan Masih Bagi Manajemen Untuk Dipakai Dalam Pengendalian Manajemen Yang kelima Memberikan Data Setiap Proses Penyusunan Anggaran Selanjutnya Penggolongan Biaya Biaya Ada dia Objek Pengeluaran Fungsi Pokok Dalam Perusahaan Hubungan Biaya Dengan Suatu Yang Dibiayai Perilaku Dengan Biaya Perubahan Volume Jangka Waktu Manfaatnya Pengaruh Manajemen Terhadap Biaya Menurut Objek Pengeluarannya Dalam Cara Penggolongan Ini Dalam Objek Pengeluaran Merupakan Dasar Penggolongan Biaya Misalnya Dalam Objek Pengeluaran Adalah Bahan Bakar Maka Semua Pengeluaran Yang Berhubungan Dengan Bahan Bakar Disebut Biaya Bahan Bakar Menurut Fungsi Pokok Perusahaan Dalam Perusahaan Terdapat Tiga Pokok Yaitu Produksi Pemasaran Dan Administrasi Umum Biaya Produksi Merupakan Biaya Yang Terjadi Untuk Mengolah Bahan Menjadi Barang Jadi Sedangkan Biaya Pemasaran Merupakan Biaya Yang Terjadi Untuk Melaksanakan Kegiatan Pemasaran Produk Sedang Dan Biaya Administrasi Umum Merupakan Biaya Yang Biaya Untuk Mengkoordinasi Kegiatan Produksi Dan Pemasaran Selanjutnya Menurut Hubungan Biaya Dengan Sesuatu Yang Dibiayai Yaitu Pertama Biaya Langsung Atau Sering Disebut Direct Cost Yaitu Biaya Yang Terjadi Atau Yang Menyebabkan Satu-satunya Adalah Karena Sesuatu Yang Dibiayai Biaya Langsung Terdiri Dari Biaya Bahan Baku Atau Kita Singkat Dengan BBB Dan Biaya Tenaga Kerja Langsung BTKL Biaya Tidak Langsung Indirect Cost Yaitu Biaya Yang Merupakan Terjadinya Tidak Hanya Disebabkan Oleh Sesuatu Yang Dibiayai Biaya Tidak Langsung Dalam Hubungannya Dengan Produk Disebut Dengan Istilah Biaya Produksi Tidak Langsung Atau Biaya Overhead Fabric Contohnya Gaji Mandor Yang Mengawasi Pembuatan Produk Perilaku Biaya Dengan Perubahan Volume Dibagi Berdasarkan Menjadi Empat Yaitu Satu Biaya Variable Adalah Biaya Yang Jumlah Totalnya Berubah Sebanding Dengan Perubahan Volume Kegiatan Biaya Semipariable Adalah Biaya Yang Berubah Tidak Sebanding Dengan Perubahan Volume Kegiatan Pada Biaya Ini Mengandung Unsur Biaya Tetap Dan Biaya Variable Selanjutnya Menurut Perilaku Biaya Dengan Perubahan Volume Yaitu Biaya Tetap Biaya Tetap Adalah Biaya Yang Jumlah Totalnya Tetap Dalam Pisar Volume Kegiatan Tertentu Sementara Biaya Semi Pixet Yaitu Biaya Yang Tetap Untuk Tingkat Volume Kegiatan Tertentu Dan Berubah Dengan Jumlah Konstan Pada Volume Kegiatan Produksi Tertentu Selanjutnya Yaitu Hubungan Biaya Dengan Sesuatu Yang Dibiayai Yaitu Satu Pengeluaran Modal Pengeluaran Modal Ini Sering Kita Sebut Kapital Ekspeditur Yaitu Biaya Yang Mempunyai Mampaknya Lebih Dari Satu Periode Akutansi Pengeluaran Modal Ini Pada Saat Terjadinya Dibebankan Sebagai Harga Pokok Akhipa Dan Dibebankan Dalam Tahun-tahun Yang Menikmati Mampaknya Dengan Cara Didepresiasi Diamortisasi Atau Didepresi Contohnya Yaitu Pengeluaran Untuk Pembelian Aktipa Tetap Dimana Aktipa Tetap Ini Sudah Kita Bahas Sebelumnya Dan Untuk Reparasi Besar Terhadap Aktipa Tetap Selanjutnya Untuk Promosi Besar-besaran Dan Pengeluaran Untuk Riset Dan Pengembangan Suatu Produk Yang Kedua Yaitu Pengeluaran Pendapatan Sering Disebut Revenue Ekspeditur Yaitu Biaya Pengeluaran Yang Hanya Mempunyai Mampak Dalam Periode Akutansi Terjadinya Pengeluaran Pada Saat Terjadinya Pengeluaran Pendapatan Ini Dibebankan Sebagai Biaya Dan Dipertemukan Dengan Pendapatan Yang Diperoleh Dari Pengeluaran Biaya Tersebut Misalnya Biaya Iklan Biaya Telek Dan Biaya Gaji Selanjutnya Metode Penuntuan Biaya Produksi Ini Yaitu Metode Pool Costing Yaitu Metode Penentuan Cost Produksi Yang Memperhitungkan Semua Unsur Biaya Produk Kedalam Cost Produk Ditambah Biaya Non Produksi Yaitu Kita Gambarkan Seperti Ini Dimana Yang Cost Non Produk Itu Masuk Dia Biaya Biaya Administrasi Umum Dan Biaya Pemasaran Untuk Metode Penentuan Biaya Produksi Ada Juga Dia Ini Kan Biaya Biaya BBB Ditambah BTKL Dan Ditambah BOP Pixet Atau Sering disebut BOP Tetap Ditambah BOP Variable Dan Ditambah Dengan Cost Non Produksi Ini Yaitu Biaya Administrasi Umum Dan Biaya Pemasaran Inilah Yang Dikatakan Cost Non Produksi Sedangkan Untuk Cost Produksi Itu Terdiri Dari BBB BTKL BOP Pixet Dan BOP Variable Sampai Disini Untuk Pool Costing Mudah-mudahan Anak-anak Kami Dapat Mengerti Dan Selanjutnya Metode Penentuan Biaya Produksi Ada Juga Dia Variable Costing Dimana Variable Costing Ini Merupakan Metode Penentuan Cost Produksi Yang Hanya Memperhitungkan Biaya Produksi Yang Berperilaku Variable Kedalam Cost Produksi Yaitu Biaya Bahan Baku Biaya Tenaga Kerja Langsung Dan BOP Variable Dan Biaya Administrasi Umum Variable Biaya Marketing Variable Ditambah BOP Tetap BOP Marketing Tetap Dan Biaya Administrasi Umum Jadi Di dalam Penentuan Dari Biaya Produksi Variable Costing Dan Pool Costing Dan Kalau Dia Di Cost Produksi Yaitu Kalau Dia Metode Pool Costing Ditambah Dengan BOP Tetap Sedangkan Di Variable Costing Tidak Memakai Metode Tetap Itulah Perbedaan Perbedaan Dari Kedua Metode Penentuan Biaya Produksi Dari Full Costing Dan Variable Costing Jadi Apabila Anak-anak Ibu Yang Belum Ada Yang Kurang Paham Atau Belum Mengerti Tolong Diisi Di kolom Komentar Cukup Sekian Materi Yang Kita Ikuti Hari Ini Yaitu Pengertian Biaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh